Peringatan hari ulang tahun ke-76 Kereta Api Indonesia digelar di kantor pusat PT KAI di Kota Bandung dan dipimpin oleh Direktur Utama PT KAI Didik Hartianto. Ya, di ulang tahun ke-76 PT KAI mengusung tema melayani lebih cepat dan lebih baik. Peringatan hari ulang tahun ke-76 PT Kereta Api Indonesia digelar dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Di ulang tahun ini PT Kereta Api Indonesia berkomitmen untuk melayani lebih cepat dan lebih baik, salah satunya dengan melakukan percepatan digital terutama di era 4.0 hingga percepatan masa tempuh. Sebagai daya tarik baru, pelanggan pun akan disuguhi atraksi kuliner berupa live cooking dan hadirnya fasilitas wifi di dalam kereta. PT Kereta Api Indonesia Persero hari ini hari Selasa 28 September 2021 berulang tahun ke-76 dan tema ataupun tagline daripada ulang tahun yang ke-76 ini adalah 76 tahun kereta api Indonesia melayani lebih cepat dan lebih baik. Intinya kami dari kereta api ingin terus beradaptasi, ingin terus relevan dengan zaman dengan mempercepat perjalanan kereta api dan memperlaiki keningkatan kualitas daripada pelayanan kami. Dalam masa 76 tahun ini kami melaunching lima perjalanan yang dipercepat, yaitu Argo Promo, turusan Gambir ke Surabaya Pasar Turi, Argo Willis dari Bandung ke Stasiun Surabaya Gubeng, kemudian Argo Lawu dari Jakarta ke Solo, Argo Tipangga dari Jakarta ke Solo, dan Taksaka dari Jakarta ke Yogyakarta. Dalam acara ini juga diberikan penghargaan bagi para pegawai berprestasi, stasiun terbaik hingga Innovation Award dengan berbagai kategori. Melalui ulang tahun ke-76 ini, PT Kereta Api Indonesia berkomitmen untuk terus beradaptasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan.